Bagi informasi lainnya, Pemirsa Majelis Ulama Indonesia dan BPJS Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Pemerintah menggelar pertemuan tertutup membahas isu BPJS Kesehatan yang dinyatakan haram. Setelah menggelar pertemuan tertutup, Majelis Ulama Indonesia pada penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah dicapai sejumlah kesepakatan. Pertemuan tertutup tersebut menyepakati bahwa BPJS Kesehatan tidak diharamkan sehingga masyarakat diminta melanjutkan keikut sertaannya dalam program BPJS Kesehatan. Namun, MUI meminta agar BPJS Kesehatan merevisi sejumlah programnya. Kesepakatan lainnya adalah akan dibentuk tim bersama untuk membuat sebuah program BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariah. Pernyataannya adalah belum sesuai syariah, karena menurut kajian kita masih mengandung tiga unsur yang dilarang secara syariah. yaitu kolor, maizir, dan kribar.